Pengen punya setup keren kayak gini, tapi nggak mau ribet ngurusin kabel sana-sini. Ini dia solusinya. Yo guys, Seragadget bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas salah satu alat yang serba guna dan cocok untuk semua kalangan. Yaitu PXWTR200S. Kenapa gue sebut serba guna? Ya, karena alatnya emang berguna banget. Apalagi buat kamu, misalkan para mahasiswa, pekerja kantoran, atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun ya, yang doyan nonton drakor. Pasalnya, dengan PXWTR200S ini kita bisa menghubungkan laptop, kamera, bahkan HP kita ke monitor atau proyektor. Hasilnya bisa jadi kayak gini, kayak gini, atau kayak gini. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Pernama kita lihat isi dalam paketnya dulu, yang surprisingly lengkap banget. Ada kabel HDMI extender yang fungsinya kita bahas nanti ya. Terus ada dua buah kabel Type-C buat pengisi daya, ada receiver dan transmitternya ya, yang pasti, serta buku panduan berbahasa Indonesia. Nggak seperti buku panduan pada HP atau laptop, buku panduan untuk PX ini harusnya nggak bisa kamu abaikan ya. Karena pasti bakal ada bingung-bingungnya, apalagi buat kamu yang tumben menggunakan produk seperti PX ini. Jadi, saranku jangan langsung dibuang ya buku panduannya. Oke? Ngomongin soal build quality, PX WTR 200S ini surprisingly juga punya build quality yang oke dan terlihat elegan. Terus produk ini juga ergonomis, sehingga bisa dibawa dengan mudah, bisa dimasukin aja ke dalam tas samping kayak gini, atau bisa dimasukkan juga ke saku celana. Nah, kelebihan ini akan berguna banget ya, apalagi buat kamu mahasiswa atau karyawan yang punya mobilitas yang tinggi. Nah, untuk cara pemakaiannya cukup dengan tiga langkah mudah. Langkah pertama, kenali dulu apa itu transmitter dan receiver. Transmitter ini adalah alat yang dicolok ke pengirim gambar, audio, atau video. Contohnya kayak laptop, HP, atau bahkan kamera. Sesuai kata dasarnya ya, yaitu transfer, alias transmisi. Jadi kayak ngirim gitu ya. Terus receiver, ya sesimpel penerima gambar atau audio ya, seperti monitor dan proyektor. Sampai sini udah paham kan? Oke, langkah kedua, nyolok. Sebagai contoh, transmitternya aku colokin ke laptop seperti ini. Nah, sebagai catatan, ada laptop yang bisa langsung colok dan bisa langsung dipakai gitu, plug-in play. Tapi ada beberapa tipe laptop yang dia tuh harus tetap ada nyolok ke Type-C-nya. Jadi ya silahkan cek aja laptopmu yang mana ya. Kebetulan laptop aku ini bisa tanpa kabel Type-C ya, tapi kalau kamu nggak bisa ya berarti harus colok kabel Type-C-nya lagi ya. Kayak gini nih contohnya. Kemudian yang receiver, kita colok ke monitor, proyektor, atau ke TV juga bisa ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Berbeda dengan transmitter, receiver ini wajib kita colokin kabel Type-C buat penunjang dayanya. Langkah terakhir, pastikan transmitternya on dan LED-nya ini udah nyala. Baik itu di transmitternya maupun di receivernya. Oh ya, tombol pada transmitter dan receivernya ini berfungsi sebagai tombol on-off. Kalau posisinya off, maka tampilan pada monitor akan seperti ini. Terus kalau kita klik lagi, maka posisinya akan jadi on. Contohnya seperti ini. Udah deh, dengan 3 langkah sederhana tadi, kamu udah bisa punya setup ala content creator. Ya, meskipun onernya Raga Gadget. Setupnya kayak gini doang. Aduh, editornya malah. Bagus ya. Kalau udah begini kan kegiatanmu jadi lebih seru. Baik itu buat ngidin-ngidin video, ngerjain laporan praktikum, meeting sama Pak Bos, dan yang pasti ya bukan lain adalah main game. Kalau mau bikin bioskop mini, bisa juga ya colokin aja ke proyektornya. Ya, kalau punya ya. Kalau enggak, yaudah colok ke monitor aja udah enak tuh buat nonton. Bang, kalau dicolok berjam-jam bakal panas nggak? Well, soal ini nggak usah khawatir ya. PX-WTR-200S ini udah punya lobang X-House buat pembuangan panasnya. Jadi mau dipakai berjam-jam pun ini akan tetap aman. Kerennya lagi, PX-WTR-200S ini punya jarak transmisi mencapai 60 meter. Yang artinya kalau kita contohkan ya. Misal kamu mau ngubungin laptopmu ke layar monitor di gedung sebelah pun, itu kayaknya masih bisa juga ya. Ya, intinya ini bisa connect dalam jarak yang cukup panjang. Oke, itu dia review dari PX-WTR-200R. Kesimpulannya, alat ini akan sangat membantu kamu yang pengen nyambungin laptop atau HP ke monitor dengan mudah. Baik itu tujuannya buat presentasi di kantor, atau pengen bikin bioskop mini di kamar. Dengan harga 1 jutaan kurang dikit, alat ini terasa makin worth it. Buat yang mau kepoin lebih lanjut, bisa cek link official store PX-nya ya di kolom deskripsi. Di sini juga lihat nih, harganya ya kurang lebih 1 juta lebih dikit lah, seperti yang di bensin tadi. Sekian dari Raghadget. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin kritik saran, atau masih bingung dengan produknya ini, cara makanya, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Ciao.